Salam kekasih Tuhan, dalam pesan gembala hari ini, saya mengambil pesan gembala dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Tetapi perfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Suatu hari ketika Samuel diutus oleh Tuhan untuk melantik, untuk mengurapi calon raja yang baru, untuk menggantikan Saul. Maka Samuel pergi ke rumah Isai, dan didapatinya lah kakak-kakak dari Daud yang gagah perkasa, yang tubuhnya tegap, tinggi, dan kelihatannya layak untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada Samuel bahwa bukan mereka semua yang akan dipilih, tetapi ternyata orang yang akan dipilih itu, yaitu Daud, sedang mengembalakan kambing domba. Dan tidak berada di dalam pemilihan calon raja pada waktu itu. Maka Samuel memerintahkan Isai untuk memanggil Daud, dan benar, ketika Daud muncul, kalimat inilah yang muncul, yaitu manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Hari ini ketahuilah, apa yang dalam dirimu itu mengandung kuasa yang dasyat, karena Kristus itu tinggal dalam dirimu, kuasa Kristus ada dalam dirimu. Bukan apa yang dilihat manusia yang membuat orang tergagum-gagum, tetapi apa yang di dalam dirimu yang akan membuat orang tercengang-cengang dengan segala karya Tuhan dalam hidupmu. Ketahuilah, lewat perkataanmu, lewat pikiranmu, lewat hatimu yang kau curahkan lewat hidupmu, maka orang akan dibawa kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Kristus yang tinggal dalam dirimu, lebih besar kuasanya daripada segala macam kuasa yang ada di bumi ini. Jangan takut mengarungi kehidupan, sebab orang yang sedang didewasakan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Apa yang di dalam hati Bapak Ibu Saudara, jauh lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Sebab itu, saya mau sampaikan kepada kekasih Tuhan, dalam pesan gembala ini, Tetaplah percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, kerjakan dengan sungguh-sungguh sebagai hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Tuhan. Pasti nama Tuhan dimuliakan lewat hidup Bapak Ibu Saudara Sekaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.